Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 media oke berarti jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil data analisa respest mario suraji ketika res di mojelo 2022 kemarin oke kita tahu kan mario suraji itu start dari posisi ke-23 di saat kualifikasi dia hanya bisa mencetak 1 menit 59 detik 018 namun ketika res mario suraji cukup bagus sudah kita bahas di konten sebelumnya itu konten tentang rangkuman hasil res moto 3 itu bagaimana perkembangan mario suraji live by live nya seperti apa perubahan posisinya seperti sangat menarik banget lah intinya dan kita cukup berbangga karena mario suraji terlihat banget progressnya step by step nya itu cukup meningkat ya dan perolehan poinnya pun jadi bertambah karena dia sekarang sudah mengantongi 5 poin ya untuk kelas main sementara mario suraji berada di posisi ke-25 dari total 35 pembalap yang pernah mengikuti race moto gp sejak seri katar hingga mojelo ya mario mengantongi 5 poin yang berharga 2 poin pertama dia dapatkan di seri mandalika indonesia dan 3 poin berikutnya adalah dia dapatkan di seri mojelo moto 3 italia kemarin sedangkan dan rekan tim mario suraji yaitu tayo furusato berada di posisi ke-27 dengan kosong poin alias tayo sampai seri mojelo ini belum berhasil meraih poin dan akibatnya Honda tim Asia harus puas berada paling dasar di kelas main sementara tim moto 3 2022 dengan mengantongi 5 poin yang diraih oleh mario suraji hasil race mojelo moto 3 2022 seperti ini mario suraji finish di posisi ke-13 dengan rata-rata kecepatan yang bisa diraih mario suraji adalah 158,0 km per jam jadi nggak jauh berbeda dengan para pembalap yang terdepan ya kita lihat pun Sergio Garcia pun sama rata-rata kecepatannya 158,4 km per jam yang menarik adalah tayo furusato buat saya dia hanya mampu mencetak 157,1 km per jam rata-rata selama race berlangsung ini ternyata memang sepertinya agak sedikit berbeda ya ketika di race mojelo ini mario haji mampu 158,0 sedangkan tayo hanya 157,1 km per jam kecepatan rata-rata selama race berlangsung di sirkuit mojelo jadi sedikit ada perbedaan di race-race sebelumnya kita lihat mario suraji dan tayo hanya sedikit perbedaan ataupun sama jadi ini sepertinya memang ada sedikit perbedaannya mario lebih unggul daripada tayo furusato berbicara fast lap ketika race yang tercepat adalah ricardo rossi dengan 1 menit 57 detik 234 menggunakan honda nsf 250 RW pembalap asal Italia ini cetak lap time itu di saat lap ke-9 dari total 20 lap sedangkan mario suraji berada di posisi 21 dengan lap time 1 menit 57 detik 878 yang dia cetak di saat lap ketiga dari total 20 lap race moto tri bujelo sedangkan tayo furusato dari jepang rekan steam mario suraji di honda tim asia berada di posisi 25 dengan lap time tercepatnya 1 menit 59 detik 237 yang dia cetak di saat lap ke-16 dari total 20 lap oke jadi terbukti ya lagi-lagi dan lagi mario suraji dan tayo furusato terlihat perbedaannya pun ketika di fast lap nya ya jadi lap tercepatnya pun berbeda banget mario mencetak 1 menit 57 detik tayo hanya mentok di 1 menit 59 detik ya jadi selisihnya mungkin ada sekitar 1,8 atau 1,7an wow sepertinya mario suraji mendapatkan sedikit update kalau kita melihat data-data ini sepertinya itu karena secara memori tayo furusato pun pernah melaksanakan race di mujelo Italia ini ketika red pool rukis cup dan bahkan saat itu tayo furusato juara 1 oke ya untuk event best maximum speed yang tertinggi adalah denis foggia di leopard racing menggunakan honda nsf 250 rw dengan kecepatannya 246,5 km per jam yang dia dapatkan di saat free practice ketiga sedangkan mario suraji berada di posisi nomor tiga dari bawah dengan kecepatan tertinggi mario suraji 240,0 km yang dia cetak di saat kualifikasi 1 sedangkan tayo furusato rekan steam mario suraji berada dengan top speed tertingginya 242,6 km per jam yang dia dapatkan di saat free practice ketiga ya jadi untuk urusan top speed tertinggi tayo furusato masih unggul dari mario suraji ya ini cukup berbeda 2 km per jam ya tapi untuk urusan yang sebelum-sebelumnya tadi kita lihat mario unggul dari tayo furusato ya untuk data respest mario suraji ketika res moto 3 di sirukit mujelo Italia 2022 kemarin mario haji seperti ini datanya di lap pertama dia cetak 2 menit 09 detik 321 wajar di lap awal dan di lap kedua mario mencetak 1 menit 58 detik 676 dan di lap ketiga mario mencetak 1 menit 57 detik 878 ya ada 3 lap yang dimana itu tidak tercatat karena mario haji mungkin menginjak track limit karena itu jadinya catatan tersebut tidak dapat dimasukkan dan lap yang paling lambat itu dia raih di saat lap 12 sampai lap 14 yang dimana dia hanya bisa mencetak 2 menit aja selebihnya mario konsisten diantara 5158 159 158 dan pantas aja kalau memang dia itu mampu mengikuti rombongan terdepan atau pack rombongan karena memang kalau kita nonton resnya itu pembalap moto 3 itu tidak terpecah-pecah dia tetap satu rombongan awal dan kemudian terpecah di rombongan keduanya dan mario berada di rombongan awal itu walaupun berada di posisi yang di belakangnya tidak berada di tengah ataupun di front rownya dan ini data race pace tatsuki susuki pembalap leoport racing dari jepang yang juara ketiga yang menggunakan motor yang sama dengan mario syuragi itu honda nsf 250 rw kalau kita lihat lap time nya data race nya seperti ini tidak jauh berbeda dengan mario syuragi yang dimana juga dia cetak 1 menit 57 1 menit 58 bahkan di lap ke 12 tatsuki susuki pun mencetak lambat dengan 2 menit 01 detik 705 dan sisanya pun sama 1 menit 58 detik 1 menit 59 detik jadi wajar ketika kita nonton race mario syuragi itu dia seakan-akan tidak lepas dari grup terdepan dia bisa mengikuti ritmennya dia bisa mengikuti balapannya dia tidak tertinggal karena memang race pace mario syuragi lifetime nya pun sama dengan rombongan terdepan yaitu susuki pun yang menggunakan motor honda demikian 1 menit 57 1 menit 58 ya ini untuk data race pace sang juara moto 3 2022 di sirkuit Mugello Italia yaitu sergio garcia dari spancol yang menggunakan motor gas gas dia mencetak lap pertama 2 menit 07 detik 737 dan di lap kedua 1 menit 58 detik 343 jadi kalau kita lihat ini datanya sergio garcia pun nggak jauh berbeda dengan susuki ataupun mario suraji karena sama-sama mencetak 1 menit 57 detik 1 menit 58 detik hanya koma belakangnya aja yang mungkin jelas berbeda tapi di awal pun tidak jauh berbeda ya 1 menit 57 155 158 159 bahkan tatsuki susuki mencetak itu juga berkali-kali bahkan di lap ke-19 Sergio Garcia mencetak 2 menit 00651 ya jadi memang rombongan terdepan ini kita lihat laptopnya seperti ini datanya seperti ini 1 menit 58 159 157 dan sesekali 2 menitan bagaimana dengan tayo furusato rekan steam dari mario suraji di honda tim asia karena kita tahu juga tayo furusato dia tidak berada di pack terdepan dan ini data respet tayo furusato pembalap jepang di honda tim asia rekan steam dari mario suraji yang finish di posisi ke-18 kita lihat datanya seperti ini di lap pertama tayo mencetak 2 menit 11 detik dan di lap kedua hingga lap ke-18 tayo konsisten di 1 menit 59 detik jadi memang tidak cukup cepat untuk dia bisa bergabung ke rombongan terdepan karena memang lap time dia sekali putaran di sirkuit mujelo saat rest kemarin itu hanya 1 menit 59 detik sedangkan kalau kita lihat tadi datanya mario tatsuki susuki ataupun sergio garcia itu mereka bervariasi mulai dari 157 158 dan tidak memang flat konsisten tapi paling nggak mereka bisa cepat untuk seperti demikian jadi di lap berikutnya dia percepat ataupun di lap berikutnya jauh lebih lambat tapi tidak lepas dari rombongan terdepan sedangkan tayo kita lihat konsisten seperti biasa seperti konten-konten sebelumnya kita bahas juga tentang data tayo selalu konsisten tapi tidak jauh lebih cepat jadi dia tidak bisa menembus 1 menit 58 detik di saat rest ya jadi ya data-data ini nggak bisa bohong yang bagaimanapun dengan data demikian hasil restnya bisa tercermin oke brek jadi mungkin seperti ini aja konten data rest pes seri mujelo italia kelas moto triwop championship 2022 sudah kita compare antara sergio garcia yang juara dan juga tatsuki yang juara 3 menggunakan motor honda yang sama dengan mario suruh aji dan juga tayo furusato rekan steam dari mario suruh aji di honda tim asia jadi mereka kita compare datanya karena mereka rest bareng di tempat yang sama di waktu yang sama di hari yang sama di cuaca yang sama jadi otomatis itu bisa banget kita compare terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai dan mungkin ada manfaatnya tetap semangat jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye no 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 non no 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 nai nope no 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 no